Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel kisah lingkup waktu terima kasih sudah mampir Di video kali ini kita akan membahas sejarah terjadinya Perang Ambarawa Jadi pastikan kalian simak sampai akhir Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru Yuk, langsung aja kita mulai Kerja rodi adalah bentuk kerja paksa yang terjadi di Indonesia selama masa kolonial Belanda Khususnya pada abad ke-19, saat masa tanam paksa, kultur stelsel, berlangsung dari tahun 1830 hingga 1870 Sistem ini diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos Untuk meningkatkan keuntungan ekonomi Belanda dengan memanfaatkan tenaga dan sumber daya alam Indonesia Pada awal abad ke-19, Belanda mengalami kesulitan ekonomi karena perang dengan Perancis dan konflik di Eropa lainnya yang menghabiskan biaya besar Selain itu, revolusi Belgia pada 1830 memisahkan Belanda dari Belgia, sehingga semakin melemahkan ekonomi Belanda Van den Bos kemudian memperkenalkan sistem tanam paksa di Indonesia untuk menutupi kekurangan anggaran pemerintah Sistem tanam paksa dan pekerjaan rodi Tanam paksa kultur stelsel adalah kebijakan di mana petani Indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor tertentu, seperti kopi, tebu, dan nila Di samping sistem tanam paksa, kerja rodi diperkenalkan sebagai bentuk kerja paksa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek besar lainnya Rakyat dipaksa untuk bekerja tanpa bayaran, atau dengan upah yang sangat rendah, dalam proyek-proyek seperti pembangunan jalan, irigasi, dan bangunan publik Bentuk-bentuk kerja rodi-kerja rodi melibatkan berbagai pekerjaan, seperti Pembangunan Jalan Raya Anyerpanarukan, dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem D'Andels pada awal abad ke-19 Jalan sepanjang sekitar seribu kilometer ini melintasi pantai utara Jawa dan memerlukan tenaga ribuan orang pribumi yang dipaksa bekerja keras Seringkali tanpa cukup makan dan minum, serta dalam kondisi yang berbahaya Pembangunan irigasi dan waduk Sistem irigasi besar-besaran dibangun untuk mendukung pertanian, khususnya tanaman yang menjadi komoditas ekspor Ini juga menggunakan tenaga kerja rodi Pembangunan fasilitas pemerintah, beberapa bangunan pemerintahan dan benteng militer didirikan dengan kerja rodi Penderitaan rakyat akibat kerja rodi-kerja rodi membawa dampak buruk bagi rakyat Indonesia Kondisi kerja yang keras, tanpa upah layak, dan risiko penyakit yang tinggi membuat banyak pekerja menderita dan meninggal Rakyat tidak hanya kehilangan waktu produktif untuk menggarap sawah dan ladang mereka sendiri Tetapi juga mengalami kekurangan pangan dan kemiskinan yang berkepanjangan Kerja rodi juga memicu kebencian terhadap penjajah Karena tidak hanya rakyat harus menyerahkan tenaga mereka Tetapi juga hasil bumi yang dipaksa tanam untuk keuntungan Belanda Penentangan dan penghapusan kerja rodi mulai dipertanyakan dan mendapat kritikan Baik di Indonesia maupun Belanda Karena eksploitasi besar-besaran dan kondisi yang sangat buruk Pada tahun 1870, setelah kritik terus-menerus dari beberapa kelompok di Belanda Serta adanya krisis sosial di tanah jajahan Sistem tanam paksa dan kerja rodi mulai dihapus Pemerintah Belanda kemudian menerapkan sistem ekonomi liberal Di mana perusahaan swasta diperbolehkan berinvestasi langsung Dan kerja rodi secara resmi diakhiri Dampak jangka panjang setelah dihapuskan Trauma dan dampak sosial dari kerja rodi masih terasa di Indonesia Hal ini memicu berbagai gerakan perlawanan Dan menjadi salah satu faktor yang mendorong rakyat Indonesia Untuk berjuang merebut kemerdekaan Sementara Belanda telah mendapatkan keuntungan besar Kerja rodi meninggalkan warisan penderitaan yang panjang di kalangan rakyat Indonesia Kerja rodi menjadi simbol penindasan kolonial yang dilakukan oleh Belanda Dan meskipun secara resmi berakhir pada akhir abad ke-19 Semangat perlawanan terhadap ketidakadilan dan eksploitasi yang tumbuh dari pengalaman tersebut Tetap menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini Dukungan kalian sangat berarti bagi saya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya